Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan Habib Keribu yang menyinggung bangsa Arab Katanya bangsa Arab itu tak punya budaya Nah pernyataan-pernyataan yang disampaikan Habib Keribu ini jelas Membuat netizen geram bahkan marah kepada Habib Keribu Demikian juga dengan mantan diplomat PBB, Anies Prince Ini juga menyikapi terkait apa yang disampaikan oleh Habib Keribu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil dari suarasumber.id Sebut bangsa Arab tak berbudaya, Habib Keribu disekak mantan diplomat PBB Habib Keribu alias Habib Sien Asegab menyebut bangsa Arab tak punya budaya Pernyataan pun membuat sejumlah geram termasuk para netizen Arab itu kalau tidak punya kaabah, nggak punya kehormatan Apa sih adat budaya Arab? Nggak ada Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Nggak ada Ujar Habib Keribu dikutip dari hop.id Jaringan suara.com selasa 11 Januari 2022 Atas pernyataan keras itu seorang mantan diplomat PBB, Anies Prince Dace menyebut bahwa ucapan Habib Keribu salah besar Dia pun menjelaskan istimewanya Arab yang menjadi tempat turunnya agama Islam Hingga kata pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala Agama Islam itu turun di tanah Arab Plus kata pertama yang turun ke Nabi s.a.w. ikrok Kata Arab turun di tanah Arab ke orang Arab Nabi s.a.w. Jadi waktu kamu katakan Arab nggak punya budaya dan Arab nggak punya orang intelektual Sebenarnya kamu salah besar katanya Ini yang disampaikan oleh mantan diplomat PBB teman-teman Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Keribu adalah salah besar Kalau Arab tidak punya budaya Karena budaya itu lahir dari cati diri suatu bangsa Jadi budaya itu kan kebiasaan hidup sehari-hari Dan keseharian itulah yang melahirkan sebuah budaya Jadi budaya itu sebenarnya dimiliki oleh suatu bangsa Tidak mungkin suatu bangsa itu tidak punya budaya Nah kalau dikatakan Habib Keribu bahwa Arab tidak punya budaya itu salah besar Apalagi di Arab Saudi ini memakai hukum konstitusinya adalah Islam Walaupun pemerintahnya ini adalah sistemnya kerajaan Tetapi hukum yang dipakai di sana adalah hukum Islam Nah apakah ini bukan sebuah budaya? Karena budaya itu adalah jati diri bangsa Itu termasuk bagian dari budaya Jadi kebiasaan masyarakat yang melakukan sesuatu dan ini sudah diakui secara umum Maka itulah budaya Nah jadi sekali lagi apa yang disampaikan Habib Keribu saya pikir juga salah Karena setiap bangsa pasti punya budaya Anies menyatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Habib Keribu adalah penghinaan terhadap budaya Arab Habib Keribu juga dianggap menghina Islam Di negeri Arab ada 22 negara 377 juta orang Tidak ada yang mungkin toleransi Kamu menghina budaya atau kultur Arab Ujar Anies Kalau kamu menghina Arab dan budaya Arab Itu seperti kamu menghina Islam Karena Islam dan Arab terkoneksi Sambungnya lagi Menurut Anies Jika Habib Keribu cinta atau benci dengan Arab Itu tidak masalah Karena itu adalah urusan pribadinya Tapi Kalau kamu sampai menghina Arab Budaya Arab Negara Arab Atau kultur dan tradisi Arab Kita tidak mungkin akan toleransi sama kamu Ujar dia Jadi kalau menghina budaya Arab Tradisi Arab Maka tidak ada toleransi Untuk Habib Keribu Wow Ini menjadi sesuatu yang serius teman-teman Karena ini sudah antarbangsa Sebaiknya seorang warga negara itu harus saling menghormati Baik sesama warga negara Indonesia Ataupun dengan warga di luar negeri Termasuk di Arab Saudi Karena apa? Indonesia dan Arab Itu punya hubungan yang baik Hubungan bilateral yang baik Dan Indonesia sendiri Bahkan ini Banyak warganya yang melakukan ibadah haji di sana Jadi kalau kita berurusan dengan Arab Atau menghina Arab Wow Ini menjadi sesuatu yang serius teman-teman Bahkan bukan hanya Arab yang marah Tetapi bangsa Indonesia ini juga marah dengan Habib Keribu Kalau seperti itu Kenapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia itu adalah Muslim Dan Islam sama Arab itu tidak bisa dibisahkan Kenapa? Dalam keseharian kita sholat Itu kan bacaannya juga Arab Kemudian kita baca Al-Quran Ini Bahasanya juga Arab Bagaimana mungkin kita itu benci dengan Arab Kalau keseharian kita Sholat kita Kemudian doa-doa kita Memakai bahasa Arab Pada penghujung videonya Anis mengingatkan Habib Keribu Agar segera mengeluarkan permintaan maafnya Terkait pernyataannya tersebut Ini kedua Yang saya minta Mending keluarkan klarifikasi Dan minta maaf ke umat Arab Daripada ini jadi salah paling besar Di hidup kamu Sebelum telat Silahkan keluarkan klarifikasi Dan minta maaf Pintas Anis Anis Pindaj sendiri Merupakan seorang CEO The Billionaire Deals Mantan Diplomat BBB Member Board of Truths Di Forbes Technology Council Dan Mantan Chief Of Protocol And Etiquic African Union Nah ini menjadi serius teman-teman Karena Habib Keribu sudah berurusan dengan Bangsa Arab Kalau seperti ini Makanya Mantan Diplomat BBB Anis Prince ini Meminta supaya Habib Keribu Mengklarifikasi ucapannya Dan minta maaf Mungkin ini akan selesai Tetapi kalau itu Tidak dilakukan Ini akan menjadi masalah serius Karena sudah Dianggap menghina Budaya Arab Nah kalau kita Melihat hal seperti ini Teman-teman Sebenarnya tidak patut Disampaikan oleh Habib Keribu Boleh Anda mungkin Membenci Bangsa Arab Tetapi Jangan diucapkan ke publik Karena Orang benci Orang suka Ini adalah urusan pribadi Tidak perlu disampaikan Nah Kalau disampaikan Ke publik Apalagi di media sosial Dan ini Direspon oleh publik Maka yang menjadi adalah Sebuah persoalan besar Apalagi Kalau kita melihat Habib Keribu ini adalah Seorang Habib Dan tentunya Ini terkoneksi Dengan nasab dari Nabi Muhammad S.A.W Yang seharusnya Kita hormati Namanya Habib Ini masih keturunan Jucu dari Nabi Muhammad Kita hormati Tetapi kalau bersikap Seperti ini Maka orang menjadi Tidak hormat Kepada Habib Keribu Jadi Menghina bangsa Arab Padahal Indonesia dan Arab Itu punya hubungan baik Dan hubungan baik Itu harusnya dijaga Di pelihara Jadi Kalau bisa Kita itu Memperbanyak saudara Jangan memperbanyak musuh Kenapa Indonesia dan Arab Itu punya hubungan yang baik Dan sebaik keturunan Dari bangsa Arab Seperti Habib Keribu ini Harusnya Menjunjung tinggi Nilai-nilai budaya Dari Arab Kalau istilahnya Orang Jawa itu Punya Filosofat Atau filosofi Bisa Mikuldur Mandemjeru Ini falsafat Jawa Teman-teman Artinya Mikuldur itu Adalah menghormati Setinggi-tingginya Keluarganya Saudaranya Bangsanya Ini dihormati Setingginya Termasuk budaya Arab Sendiri Kemudian Mandemjeru Itu artinya Kekurangan Dari bangsanya Dari keluarganya Dari orang tuanya Itu dikubur Dalam-dalam Itu falsafat Jawa Yang luar biasa Menurut saya Jadi Mikuldur Artinya Misalkan Seperti Habib Kiribu ini Budayanya Kemudian Bangsanya Ini Sangat dihormati Kemudian Mandemjeru Kalau ada Kekurangan Dari bangsa Arab Ini ditutupi Sedalam-dalamnya Karena Bagaimanapun Juga teman-teman Habib Kiribu ini Masih keturunan Dari Arab Masih dari keturunan Nabi Muhammad Harusnya Menghormati Budaya Arab Tidak malah Membuat Satu pernyataan Yang dianggap Menghina budaya Arab Ini sangat Disayangkan Karena itu Mantan diplomat BBB ini Kelihatannya Marah Dan Akan ada Episod berikutnya Kalau Permintaan Dari Anis Sprint Ini tidak Direspon oleh Habib Kiribu Supaya Memberikan Klarifikasi Dan Minta maaf Mungkin Kalau dilakukan Akan selesai Tetapi Kalau itu Tidak dilakukan Maka Akan menjadi Bahaya Katanya Bahaya Buat Habib Kiribu Sendiri Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Kali ini Dan Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh